Pemirsa, masih seputar informasi harus balik libur panjang. Hari ini adalah hari pertama masuk kantor setelah libur panjang hari Raya Natal dan liburan Maulid Nabi. Namun, suasana di pelabuhan Kusumba, Bali dan Bandar Juanda, Jawa Timur masih dipenuhi oleh penumpang yang akan berlibur ataupun pulang dari liburannya. Meskipun begitu, Pemirsa, kita langsung menuju arus lalu lintas di pintu tol Halim menuju Cawang. Kita lihat bersama. Meskipun hari ini merupakan hari pertama masuk kerja pasal libur panjang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita jumpai Rizky Fahmi langsung dari gerbang tol Halim, Jakarta. Ya, Rizky, apakah ada peningkatan volume gedaraan arus balik? Rizky? Rizky, silakan. Ya, Rizky, bagaimana harus balik di sana, Rizky? Silakan, Rizky. Ya, Pemirsa, meskipun sejumlah intansi baik dari pemerintahan maupun swasta telah kembali beroperasi pada hari ini dan harus mewajibkan karyawan untuk kembali masuk kerja. Namun, sejumlah ruas jalan yang biasanya mengalami kemacetan di ibu kota Jakarta justru pada hari ini masih terpantau lenggang. Dan salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini di pintu tol Halim, Jakarta Timur. Biasanya pintu tol ini pada hari-hari biasa selalu mengalami kemacetan. Namun, dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini justru jalanan di pintu tol Halim ini tampak lenggang. Hal ini mungkin dikarenakan masih banyaknya orang yang memperpanjang waktu liburan ya hingga nanti perayaan tahun baru telah usai. Dan diperkirakan nanti untuk arus balik puncak liburan sendiri akan terjadi pada tanggal 2 hingga 3 Januari 2016. Dan kami tetap menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan mematuhi para tuan lalu lintas dan menjaga keselamatan hingga tujuan. Kembali ke Anda, Pram. Terima kasih atas laporan dari Anda dan selamat bertugas kembali.